Shalom John Level, how are you today? I hope you and your family are in good condition and good health. Hari ini Tijer akan membagikan tutorial cara membuat place value chart. Alat ini bisa kita gunakan untuk dapat memahami pembelajaran kita tentang numbers lebih mudah lagi. Ayo kita segera mulai. Selanjutnya bahan-bahan yang diperlukan, kertas kosong, satu lembar, pensil, penggaris, gunting, spidol, alat mewarnai. Kertas kosong yang dapat kamu gunakan adalah kertas seperti ini. Ini adalah kertas gambar yang sudah tidak terpakai, dia sudah lepas-lepas, tapi masih bisa kita gunakan lagi. Ini akan kita potong. Oke, mari kita potong. Pertama kamu lipat dulu dua. Kita potong. Lalu kita lipat dua lagi untuk dipotong. Dan ini kita lipat dua lagi. Kamu mungkin satu persatu ya, supaya tetap rapi. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Kita akan gunakan bagian yang merapi saja. Sudah, sudah rapi ya. Sekarang kita akan membagi ini menjadi place value chart. Nih, teacher sudah bagi ya. Menjadi lima bagian. Empat, lima. Garisnya belum diluruskan. Dibagi lima bagian. Karena pelajaran kita adalah ten thousands. Jadi, kita buat lima bagian. Oke. Kita akan tulis namanya. bagian. Okay. Ones. Tens. Hundreds. Thousands. Dan 10.000 Sekarang sudah siap untuk kita warnai Nah, ini yang sudah selesai teacher warnai Lalu teacher bungkus dengan isolasi Isolasi yang lebar seperti ini ya Supaya place value chart ini dapat kita gunakan Berulang-ulang Nah, teacher sudah selesaikan place value chart punya teacher Dan siap untuk digunakan Mari kita coba Seandainya kita mau membuat Place value chart dari Bagaimana menentukan tempatnya Mari kita ambil place value chart kita ya Kita mulai dari yang paling kiri Oke Yang paling kiri ya 1, 0, 5, 6, and 2 Mudah ya Cara membacanya adalah 26,000 26,000 Di tempat thousands ya 5, 100 Tense nya 0 And 1 Mari kita tulis Mari kita tulis 26 26 Thousands Tempatnya di tempat thousands ya Koma boleh ya How many hundreds? 5 Five Five hundreds Five hundreds And Tense nya kosong One Easy right? Apa kamu penasaran mau mencobanya? Kamu boleh mencobanya? Nah Tadi Kita sudah mencobanya Ya Untuk mengisi angka Pada place value chart ini Selalu mulai dari Once Angka yang paling kanan Ya Selalu mulai dari once Maju sampai ke depan Atau Cara yang lain Kamu hitung Ada berapa digitnya Kalau dia 5 digit Berarti dia mulai dari Ten thousands Oke Place value chart ini Dapat dipakai berulang-ulang Kamu tinggal hapus Dan kamu bisa tulis kembali Angkanya Oke Selamat mencoba Supaya Kamu belajar Lebih mudah Tuhan Yesus Memberkati Da Sampai jumpa selamat menikmati